Masya Allah makanya makanya pembelajaran tentang kalimat ut-tawhid kepercayaan gulaklan panjangan sami dening Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan menjadikan uripe gulaklan panjangan sami aman uripe gulaklan panjangan sami adam uripe gulaklan panjangan sami ayam uripe gulaklan panjangan sami tentang makanya babut tawhid ajaran agama islam tentang kepercayaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus menggunakan logika dan pemikiran dan logika ketuhanan islam itu tidak bisa dibantah oleh agama apapun karena wong-wong kafirki sebenarnya beli gelem meluning ajaran agama islam tapi ketika sudah mendengarkan tentang ketauhidan islam tentang penjelasan ketuhanan yang ada di dalam islam yahudi nasroni juga runtuh runtuh ya kan kenapa karena jelas ketika Alquran itu berbicara tentang kepercayaan satu Tuhan untuk kehidupan ya kenapa wong kafir pada melu mancing ajaran agama islam karena mereka mikir kenapa kita datinnya kayak kenin karena kita ini beli gelem mikir wih percaya gustiaullah siji kayak ngapa pribensi patih pribensi watake pribensi kondisinya oh ya mpuh yang penting gustiaullah siji ya akhirnya mau dibayar rongatu sewa beli gelem saya ketewu nyosor kenapa karena kepercayaan kulaklan panjang dengan sami tidak melalui arena berpikir makanya ketika melihat orang yang masuk ajaran agama islam dari kristen masuk islam rata-rata adalah orang-orang yang cerdas orang-orang yang brilian tapi orang islam yang memasuki agama orang lain rata-rata nih adalah orang bodoh yang dengan ekonomi yang lemah ya sini ngislamnya giloknya beli keanggep yang islam ktp ini memang masjid beli memang tajuk beli bisa maca quran ya beli kembal kembul ya beli wis golongan manusia beli kepetik beli kewilangi loh tapi orang kristen yang memasuki islam adalah orang-orang yang mau berpikir karena Gusya Allah jelas bahkan jelas akan tentang bab ketuhanan makanya Gusya Allah jelas mengatakan lam yakunil ladina kafarumin ahlil kitab apa? munfakin munfakin itu tercerabut dari akar bawahnya dihabiskan sehabis habisnya kapan itu bisa tercerabut? hatta taktiyahumul bayina sampai ada keterangan yang jelas siapa yang bisa menerangkan ketauhidan itu dengan jelas Rasulullah minnaullah yadzlu suhufam mutahara itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membacakan tentang kitab Allah subhanahu wa ta'ala makanya Gusya Allah maffirba'i ya jari Gusya Allah orang papa kita beli dianggap pangeran ning manusia asal asal manusia bisa mbokte kaken sok todokakan mengkita jari Gusya Allah sapa sing gawe langit karobumi bokat langka sing bisa gawe langit karobumi jari Gusya Allah punten sapa sing bengin melu patungan nalikane gawe langit karobumi itu pertanyaan Allah makanya ketika Fir'on ngaku jadi pangeran ya hancur kalau kenapa? karena Fir'onnya genain ning bumi lahirnya kecatat berarti lamun Fir'on iya jadi pangeran berarti bapaknya Fir'on pangerannya siapa? itu sebetulnya logika tauhid di dalam kehidupan Islam benar-benar jelas makanya Tuhan Tuhan selain daripada Allah ya gagal kenapa? karena tidak bisa membuktikan siapa yang menciptakan bumi ini siapa yang menciptakan langit oke akan saya ikuti Anda kalau Anda bisa membuktikan siapa yang menciptakan langit dan bumi Nabi Isa itu Tuhan ya Tuhan ya sih ngunti yang ada catatan lahirnya tanggal semuanya berarti sedurungnya Nabi Isa ada pengiranya beli ya iyalah tahubal ya kan patung patung terbuat dari batu watunya sih ngunti begitu jelas ketauhid dan kulaklan panjang dengan sami cuman masalahnya orang Islamnya kita beli belajar tentang Tauhid Gusti Allah siji terus mengucap ashadu ala ilaha il wa ashadu anna muhammad al rasu' wis peragat kan warilog belajar kan dah akhirnya ngandel-ngandel percaya percaya yakin yakin tapi gampang dikepuk nanya ya maukah bahkan dibayar rongatu sewo si raja sembayang nurut beli beli kita merapan membayang tapi begitu digoda gagang ane laris bayang beli selamat menikmati